Kita beralih ke informasi lainnya pemisah pengerjaan proyek kolam retensi yang dijadikan solusi untuk mencegah terjadinya banjir di Balai Endah, Dayu Kolot, dan Bojong Suang Kabupaten Bandung terus dikebut. Balai Besar wilayah Sungai Citaru mengklaim pengerjaan proyek kolam seluas 8 hektare lebih tersebut akan rampung pada tahun 2019 mendatang. Banjir yang kerap terjadi setiap tahun dan merendam ribuan rumah warga di Kecamatan Balai Endah, Dayu Kolot, dan Bojong Suang Kabupaten Bandung membuat warga mengeluh dan berharap pemerintah segera menanggulanginya. Pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten Bandung terus berbenah dan mencari solusi penanganan banjir akibat luapan Sungai Citarum. Salah satunya pengerjaan proyek kolam retensi yang dijadikan salah satu penampungan air dari luapan Sungai Citarum. Pemerintah melalui Balai Besar wilayah Sungai Citarum mengklaim pengerjaan kolam seluas 8 hektare lebih ini akan rampung pada tahun 2019 dan menjadi solusi musibah banjir yang setiap tahun merendam Dayu Kolot, Balai Endah, dan Bojong Suang Kabupaten Bandung. Kolam retensi Cinteng ini sampai saat ini progres sudah kurang lebih 72 persen. Nah, diharapkan akhir tahun ini, 2018, itu bisa selesai 100 persen. Untuk permasalahan utama adalah pembebasan lima bidang yang masih belum selesai dan ini akan diselesaikan oleh Satger dan BPN setelah kejaksaan tinggi. Ini terutama tanah wakaf ya, kaitannya dengan masjid atau fasilitas umum. Tapi insya Allah ini semua sudah clear dan diharapkan itu selesai dan bisa berfungsi. Karena kolam cinteng ini fungsinya untuk menampung air yang tidak bisa mengalir ke Citarum. Proyek kolam retensi diharapkan bisa menampung air luapan Sungai Citarum. Namun, kini pengerjaan kolam retensi terpaksa dihentikan sementara karena terkendala banjir.